Saya ingin Mas Idam mengkonfirmasi dulu tadi soal pertanyaan yang ditujukan oleh Bung Pratama tadi terkait dengan soal editing ini di aplikasi tersebut bagaimana? Mas Idam? Si RECAP ini menggunakan dua teknologi. Yang pertama dia menggunakan teknologi OMR, Optic Mark Recognition. Yang kedua Optic Character Recognition atau OCR. OCR ini digunakan untuk pembacaan formulir model C hasil plano untuk hasil penghitungan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Untuk OMR, Optic Mark Recognition atau OMR ini, ini digunakan untuk pembacaan terhadap formulir model C plano hasil ya, untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Nah kami meyakini teknologi yang kami gunakan ini dalam pembacaan datanya itu akurat. Kalau tadi ada yang mengatakan bahwa apakah data yang diunggah ini adalah data akurat? Proses pengunggahan data di TPS itu dilakukan oleh KPPS itu harus disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS. Termasuk juga pengambilan fotonya. Jadi kalau prosesnya dilakukan sesuai dengan SOP ataupun prosedur yang kami terbitkan, kami yakini yang namanya electoral proud ataupun electoral manipulation atau oknum-oknum yang berupaya untuk mengubah hasil pemilu itu tidak akan terjadi. Karena si rekap ini adalah teknologi untuk transparansi. Sebagaimana yang tadi Kang Heroik telah sampaikan. Jadi pada prinsipnya, kami sebagai penyelenggara pemilu, kami harus memastikan suara pemilih yang diberikan di TPS itu harus sampai pada tingkat nasional. Kami rekapitulasi sesuai dengan apa yang ada di TPS. Oke, baik sudah ada jaminan bahwa Freud atau manipulation itu tidak akan terjadi dengan teknologi yang sudah digunakan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut masalahnya apakah ini sudah tercantum dalam peraturan KPU soal perhitungan suara ini. Seberapa details? Nanti kami akan kembali usaha jeda. Tetap lupa bersama kami. Selamat pagi Indonesia.